Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak M. Tirika Mulya SPMT yang telah hadir pada pagi hari ini Terima kasih juga kepada para mahasiswa baru Angkatan 2021 yang telah hadir pada kejahatan pagi hari ini Di kejahatan pagi hari ini, mahasiswa baru sudah mulai Kepadaan itu perlu mengenal LMS yang digunakan di kapotas teknik sebagai media pertulihan Dan juga mahasiswa Pak Tuta, silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya nggak dengar suaranya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua ya, mahasiswa baru Angkatan 2021 Fakultas Danik Universitas Pasundan. Sesi kali ini adalah sesi persiapan kita kuliah ya, kuliah pertama kali di hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021. Yang mana sekarang masih dilakukan secara daring ya, sehingga untuk melakukan pembelajaran daring ini kita butuh yang namanya Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran. Nah, untuk Angkatan 2021 ini akan menggunakan aplikasi atau platform yang namanya ECL ya, Edu Campus Learning. Saya sambil share screen ya, biar kita satu persepsi. Nanti sambil saya menjelaskan, boleh kalau ada yang mau bertanya-tanya, boleh interupsi ya. Nah, ini ya, ECL, Edu Campus Learning ya, ECL ya. Alamannya di mana? Alamannya di, untuk sementara masih di alamat ini ya, ECL.id.ft untuk Fakultas Danik. Nah, kalian semua nanti bisa akses di sini, akunnya sudah di-generate semua ya, sama dengan akun Situ Akademik ya. Kalau sebelumnya saat orientasi mahasiswa, kalian dikenalkan dengan Situ Akademik, sekarang diperkenalkan dengan LMS ya, Learning Management System. Nah, tadi akun ECL sendiri itu sama persis dengan akun Situ Akademik. Kalau saya lihat, masih sedikit ya yang sudah update akunnya ya. Artinya, NPM, apa, akunnya itu NPM dan passwordnya itu adalah jumlah dari NPM. Nah, saya lihat tadi masih banyak yang belum mengganti password ya. Nanti silahkan kalian ganti password, tapi saat kalian ganti password, silahkan nanti hubungi call centernya atau PIC nanti ya, untuk disinkertakan kembali. Kembali tadi, alamatnya itu di sl.unpass.id.ft ya. Kemudian tadi akunnya adalah username-nya nomor pokok kalian, kemudian passwordnya itu jumlah NPM. Jadi, silahkan dicoba nanti sudah masuk apa belum gitu ya. Kemudian pastikan kalau misalnya gagal sekali, coba ulangi lagi gitu ya. Jumlahnya harus benar ya. Seringnya itu yang kurang adalah salah dalam menjumlahkan angka-angka di NPM-nya, sehingga passwordnya salah. Nah, panduannya seperti apa ini? Ini kita sudah buat panduannya ya, dari tim konkurus sudah membuatkan alamatnya ada di bit.line.sl.ft ya. Nah, sekarang coba diakses dulu panduannya ya. Silahkan di ini ya, coba dilihat dulu panduannya. Kalau saya play di sini nanti suaranya nggak keluar ya. Coba saya play di sini. Coba saya play di sini. Coba saya play di sini. Suaranya kedengeran di kalian. Scusate. 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 Terima kasih. 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 sekali ya nanti kita klik tadi tuduh sudah dijelaskan mungkin cukup sekian tutorial dari saya mohon maaf bahwa ada kata-kata yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya itu panduannya silahkan kalian nanti bisa cek ya di youtube-nya itu tadi link-nya jadi silahkan bisa play dan sekarang tolong dicoba ya kenapa? karena saat ini itu sebagai bentuk kehadiran kalian mengikuti sesi ini kalian wajib mengerjakan assignment yang ada di sesi pengenalan CL ini silahkan kalian coba masing-masing login ya masing-masing login kemudian cari yang assignment-nya tadi ya silahkan no akses oke silahkan yang no akses bisa share screen biar kita pandu coba yang no akses silahkan share screen biar kita pandu ya ini siapa nih halo ini siapa yang share screen oke sebentar coba saya cek ya barusan login harisah pak harisah harisah haria bisa ya coba pakai ini ya bentar ke atas naik tangga ke cafe di atas chat ya coba kasih full ini ya full linknya ya https https clunpass.id saya kasih di chat ya tadi saya mengetiknya kayaknya di slide-nya gak gak complete ya sebentar pas saya no akses pak sebentar ya oke ini ya di ketiknya https ya masih gak bisa pak tirta ya kan ya izin pak untuk linknya sudah live ke yang HLT oh yang di panduannya oke silahkan sebentar saya ketik dulu ya oke kita dapat update link ya sebentar saya coba ketik di powerpointnya biar kalian bisa akses oke Terima kasih. 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 Quis. Terima kasih. 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 atau semester sisipan kemarin sudah dijelasin saat PKKMB ya baik Prodi maupun Fakultasi oke kalau sudah dianggap sudah kekesan penjawab itu silahkan kalau tidak benar next aja medial kan jika Anda mendapatkan nilai AB berapakah bobot nilai tersebut jika dikonversi 0-4 oke next di website manakah kalian bisa mengecek rincian pembayaran DPP baik yang sudah dilakukan maupun yang masih menjadi tagihan oke sip coba finish yakin ya klik pastikan semua soal sudah jawab ya wah 3 kali diperingatkan ya ya simpan nah ada 2 yang miss review coba coba terus misalnya yang mana ini nanti lihat di buku panduan ya jangan dikasih tahu dulu nanti kalau dikasih tahu nanti yang lainnya dapat cari 50 semua ya oke ya gitu ya untuk angkatan 2021 silahkan kalian sekarang kerjakan dulu quiznya semua ya kenapa? karena jam selesainya hanya sampai jam 10.45 tadi ya 10.35 ya 10.35 nah ini Ahmad silahkan Amar ya Amar silahkan Amar Amar ya silahkan nanti upload yang assignment ya itu foto kalian dan keluarga gitu ya iya kak oke itu tadi ada yang nanya Birgita dimanakah quiznya? quiznya ada di Tudu coba buka lagi Ahmad Tudunya klik nah itu enaknya ada Tudu itu langsung kelihatan nah tinggal satu yang belum ya yang sudah tadi Ahmad sudah ini ya sudah ngerjain quiznya kalau yang belum ngerjain pasti keluar disini ya ada perkenalan diri sama ada quiznya dia kalau lihatnya itu ada quiz atau assignment lihat di kanan di kanan itu ada jenisnya ya ini kan perkenalan diri kalau lihat paling kanannya ada quiz nah ini ke bawah lagi ada yang terlewat ada yang submit ya kalau terlewatnya kosong itu yang missnya kemudian yang submitnya sudah nih quiz di bawah ya gitu ya fear kita ya lah gak ada dua-duanya kok bisa nah oke tadi yang gak ada dua-duanya boleh di share screen ya Ahmad terima kasih ya ini satu lagi Ahmad lagi ya Ahmad Rehan silahkan di share screen yang gak ada tadi yang mana sih ayo yang tadi wah ini ada yang nanya nih wah Janta saya jauh ngekos oke bisa video call di screenshot gitu ya jaman sekarang kan selfie bisa jarak jauh oh ini lihat hampe ya ini diri kita ya coba kamu klik yang gitu tuh yang garis tiga di kiri atas di samping oke logo untas upload foto lama boleh yang penting foto selfie atau foto kalian bareng-bareng dengan keluarga foto lebaran boleh diri kita silahkan di klik yang kiri atas untuk keluar menunya oh ini sudah ada nih ini pertemuan dua perkenalan diri quiznya yang belum ya ke bawah ke bawah coba ke bawah ada gak ke bawah ini bergita kemana nih oke oke silahkan yang ada masalah yang sama dengan diri kita tadi ya saya akan coba tes ya salah satu ya oke oke saya tes semoga belum nanti password ya 006 001 tolong bantu dong ini jumlahnya berapa 13 13 13 berbukti lulus SD ya coba kita buktikan bener gak 13 oh bener terima kasih ya udah dibantu ya ini ya nanti kalian bisa lihat tuh di kiri atasnya itu enaknya ada langsung nih announcement-nya bahwa bahwa kalian itu memiliki dua apa ada dua tuduh ya dua tugas ya baik itu nanti assignment atau materi yang belum kalian download atau ada quiz gitu ya itu kelihatannya disini sementari oke sebentar ini saya harus settingnya oke kelihatan ya ini spotlight-nya ya disini ya dan enaknya kalian bisa langsung klik ini ya kalau mau lihat mana sih tugasnya ya mana sih task-nya tinggal klik ini ya bisa juga kalian lakukan dengan klik course-nya yang ini misalnya nah langsung keluar lihat yang open yang open tadi pertemuan dua ini ini ada postingan ini pengumuman ya kalau postingan seperti ini forum diskusi ini pengumuman-pengumuman kemudian nah kerjaan kalian dimana sebagai mahasiswa itu tugas-tugasnya ada di kelas 4 ya pertama ini perkenalan diri kedua ini tadi ya yang perkenalan diri yang foto nah ini kayaknya belum ada yang tadi bener sama kayak temennya yang mana tadi evaluasi oke nah ini dua udah ada ya jadi sudah ada semua tinggal cari coba ini buku panduan ini apa sih isinya buku panduan harus kalian ini ya klik ya biar kerekam bahwa kalian itu sudah akses oke jadi lihat ya ini tuduhnya kan belum diapa-apain jadi masih keluar jadi silahkan nanti akses biar yang tadi ya nah ada satu hal lagi dan ini penting ya penting banget nih kalau kalian akses kelasnya ya itu jangan lupa klik ini ya jangan lupa klik ini kalau enggak kalian itu dianggapnya nanti enggak ikutan kelasnya kalian sudah hadir begitu jadi kalau on-site itu kalau kita lagi di kampus ini kalian itu masuk kelas itu harus tap ya jarinya menggunakan video print ya kenapa absensi kita kalau di kampus ini sama aja sebenarnya ya jadi kayak kalian itu pakai video print kalau ini klik jadi prosesnya sama ya masuk kelas klik dulu presensi nanti otomatis dia yang kalian di pertemuan 2 ini aktif sebagai hadir statusnya nanti jadi hadir terlepas nanti isinya dikerjaan apa enggak jadi kalau presensi ini terkait ya tadi ya status hadir enggaknya kalau kontennya disini ini terkait nilai kalian nanti jadi kalau kalian hadir enggak nerjain tetap aja hadirnya emang sih dihitung tapi nilainya enggak ada ada forum diskusi ada kelas walk kerjaan-kerjaan ada disini kalau mau gampang kalau mau gampang yang tadi kalian bisa langsung klik ini ya oke itu silakan yang ada pertanyaan boleh ya langsung bertanya ada yang nanya email yang dari UMPAS dipakai untuk apa ya ini perlu kita jawab enggak karena lagi bahas LMS ya coba yang lain perlu dijawab enggak jawab aja email UMPAS itu itu kita pakainya dari Gmail dari Google ya sejak 2011 kita kerjasama dengan Google biar dapat akses Gmail ya tapi dengan alamatnya UMPAS email kita ini yang corenya adalah Gmail itu kita sebutnya pasmail itu setara dengan akun Gmail yang bisnis jadi kalau kalian langganan Gmail bisnis itu cuma 5 dolar per bulan per mahasiswa ya jadi bayangin kalau ada 500 ini 500 mahasiswa berarti sekitar 2.500 dolar per bulan fakultas teknik bayar buat email doang tapi karena kita kerjasama jadi dari Google nya kita dikasih free fasilitasnya apa aja kalian bisa dapat Google ini ya semua Google platform dari mulai Google Drive email Google Drive nanti di dalamnya kan banyak sekali ada Google segala macam bisa juga menggunakan Google Meet nya ya dan kapasitasnya tak terbatas saya ulang ya kapasitasnya tak terbatas jadi bukan 5GB bukan 15GB tapi tidak terbatas so kalau kalian tuh yang suka masalah tuh kalau punya handphone handphone nya iphone iphone kan gak bisa dikasih SD card ya jadi sudah gak ada masalah lagi kalian tinggal pakai akun kalian di akun pasmail nya sebagai akun apa di iphone nya ya jadi kalau ada apa-apa backup nya ke ke Google ya gitu suka foto-foto juga kan kalau pakai iphone jadi cepat penuh ya kalau sekarang gak perlu lagi tinggal pakai akun pasmail nya aktifkan Google fotonya oke ini kita kembali lagi yang sudah termasuk Office 365 beda urusan Office itu punyanya Microsoft ya Office itu punyanya Microsoft kalau tadi email dari Google ya gitu nah di Google juga sudah bisa ngergain apa-apa karena dia punya segala macam yang sama kayak Office ya kalau Office 365 itu sebentar kalau akunnya Microsoft kita dikasih ya pf itu punya akses punya fasilitas namanya MSDNA Microsoft Subscriber Development Network Academy Alliance nah itu juga kita sudah inisiasi sejak 2009 ya sejak 2009 kita sudah inisiasi dengan apa para MVV nya Microsoft Indonesia dan kita dikasih fasilitas ini jadi kita dapat semua aplikasi atau produknya Microsoft kecuali Office ya jadi kalau kalian mau development toolsnya Microsoft ya yang basisnya Microsoft semuanya dikasih gratis ya kecuali Office karena Office itu bukan development tools kok saya nggak bisa enak sih kalau dapat Office gratis sudah pakai yang Google nya ya udah kembali lagi kita ke LMS nya ke ECL silahkan yang ada pertanyaan kalau nggak ada peran silahkan coba kerjakan dulu quiz nya karena quiz nya sampai 10.35 30 menit lagi sambil saya tunggu nih kalian langsung ngerjain tugas segitu materinya mana pak hei kamu teh sebentar siapa tuh Alif Akbar Alif Akbar itu materinya ada ada buku panduan ya silahkan di klik ya sekarang sekarang juga kita tuh lagi dari gini materi juga materinya apa cara menggunakan ECL nya nah harusnya tanpa kalian download buku panduan juga kalian sudah bisa jawab kenapa karena yang ditanyakan itu adalah materi dari PKKMB baik Prodi maupun fakultas fakultas maaf pak HP saya rusak gak bisa selfie selfie pakai HP yang lain pakai HP saudaranya atau orang tuanya silahkan silahkan yang lain kalau sudah ganti password disitu gak usah ganti lagi gak apa-apa ECL nya ini ECL nya udah bisa login belum kalau udah bisa login ya udah pakai ini ya pakai password terakhir ya kalau udah diganti itu pakai password terakhirnya pakai mode desktop tidak ada quiznya oke itu dijawab sama temennya pakai mode desktop ya kalau di handphone pakai mode desktop biar kelihatan semua ya jadi bentar coba saya pakai HP ya bisa gak buka ya ECL apa ini itu kan yang Muhammad Nijar pak izin yang Nijar kenapa yang di ininya lektural ya pak gimana cara ngubahnya ya pak kan harusnya student kamu ke FKIP ya ke ECL FKIP tadi soalnya pakai yang yang dikasih oh mungkin ya pak segera diperbaiki kamu salah kamar siapa mohon maaf pak tadi yang nge-share ini linknya pak mungkin oh ECL di teknik ya temen ya pak kayaknya dia mau pindah ke teknik ya dari teknik mau pindah coba nih saya sambil login di phone ya recording 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 terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini ada di option, nanti cari paling bawah itu minta situs desktop. Tuh, yang ada itu ya. Sido abu-abunya. Terima kasih. Ini berapa nih jumlahnya nih? Dua ditambah satu sama dengan tiga. Tiga ditambah tiga sama dengan enam. Enam tambah empat, sepuluh. Sebelas ya. Sebelas. Sebelas. Pinter. Ini ya, ini udah desktop ya? Maaf, saya mau bertanya. Sebentar. Ini ya, ada ya. Klik di sini. Tidak ada ya, belum ya? Selama ini quiznya belum kelihatan. Kita coba test back ke ini, of course. course-nya, pilih yang on board HCL ya. Presensi, peninggian. Ini ya, pilih pertemuan dua. Terus class walk. Class walk yang dipilih. Nah, ini ada kelihatan kalau di sini ya. Ada perkenalan diri. Itu tadi yang assignment. Ada juga evaluasi pertemuan. Sekarang ini, itu quiz. Kalau di Tudu, menu di tampilan Tudu tadi, langsung kelihatan ya, itu test quiz atau assignment. Nah, kalau mau lihat quiz atau assignment, lihat aja logonya ya. Logonya beda kok. Yang perkenalan diri itu assignment. Kalau yang evaluasi pertemuan, logonya ada angka satu, duanya itu quiz. Kalau yang bawah, buku. Itu ini ya, Pak. Materi. Oke, tadi yang via handphone, yang nggak bisa ngeliat. Walaupun kita set tadi, minta situs desktopnya ya. Basis desktop. Tetap aja, dia nggak keluar kalau di Tudu ya. Nah, jadi langsung aja buka ke class walk-nya. Jadi gimana kita ulang lagi dari course ya. My course. Terus pilih course yang onboarding SCL Mabah 2021. Klik. Kemudian jangan lupa klik presensi ya. Lalu... kita pilih pertemuan dua, yang ini. Klik. Lalu ke class walk. Nah, ini keluar disini. Oke, gitu ya. Ini ada adik Agus, Muliana. Rise hand. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Ini saya selalu salah PW-nya ya. Kan NPM. Dijumlahin. Coba ya. Share screen. Coba antar saya close dengan ini. Oke. Silakan. Ini kan. NPM-nya 2130361. Kan otomatis. Password-nya itu yang 16. Ya. Ya. Sebenarnya nggak 16, Pak? 16. 2. 2 tambah 1. Tambah 3. 6. Tambah 3. 9. Benar, benar, benar. 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 Ini kan 16. Tuh. Kenapa ya? Sebentar. Saya cek ya. Kamu, Tay, udah ganti password belum? Belum. Belum masuk. Masa? Dari tadi juga nggak bisa masuk. Oh, ini kayaknya ada yang ubah password kamu tuh ya? Iya, dari tadi juga belum masuk. Coba. Password-nya. Nanti. Coba ulangin lagi. Masukin NPM. Sudah? Titik. Titik. Titik-titik. Kasih titik. Sandinya. Titik saja. Gabung, coba. Masih nggak bisa? Tidak bisa. Sebentar. Saya riset dulu password kamu. Nanti saya sinkronisasi. Sebentar ya. Tunggu. One minute. Coba lagi. 21-303-0061 ya? Iya. Tadi siapa sih namanya? Ade Agus. Ade Agus. Saya sinkronisasi dulu ya. Ya. Iya. Iya. Terima kasih. Yang lain sambil dikerjakan quiznya. Nanti saya cek ada berapa orang yang kerjakan quiz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bisa minta bantu, Kang Kusian. Kita ada tim dari ECL-nya. Saya coba sinkronisasi password, tapi gagal. Saya coba ya, Pak. Saya coba sekali lagi ya. Sudah bisa. Sudah bisa, Kang Kusian. Terima kasih. Ini coba tadi, adik Agus. Adik Agus. Adik Agus hilang ya? Oke ya, tadi yang masih belum bisa login siapa? Bisa, boleh bertanya langsung ya. Ya, Pak. Nggak bisa login. Saya coba share screen. Infonya apa di sana? Sama password salah, Pak. Password salah. Sebentar. Cek. Bukannya berapa sih, Pak? 21, 30, 30, 30, 82. 82. Kok mesin semua ya? 82. Kamu udah ganti password ya? Belum, Pak. Belum pernah masuk. Masa? Benar. Ini saya kirim Jafri ya. Ya. Direct message dulu. Ini siapa sih tadi? 21, 30, 30, 80, 82 ya? Ya. Halo ya? Ya, Pak. Itu saya direct message ya? Password-nya. Ingat aku kalau udah ganti password. Bisa? Sebentar, Pak. 믿erim Jafri ya? Tepat. Ituáp Cadabank豚 jika? Uut. Tepat終わ. уль. encore. okay. Bisa Pak Silahkan cepetan Yang belum bisa login Nanti bisa menghubungi Nomor ini Biar bisa dibantu Untuk Setting passwordnya Kenapa? Karena ada quiz Yang harus diisi 10.35 Ini yang default Username itu NPM Dan jumlah NPM Kalau kalian sudah ganti Wajib pakai yang terakhir Kayak Fauci tadi Dia sudah ganti password Tapi lupa Kalau lupa itu Suka tidak ingat Ini panduannya tadi disini Nah ini kontaknya Ini siapa yang cerit-cerit nih Siapa yang cerit-cerit nih Maaf Pak Tadi ada kendala Tiba-tiba mati Ini kontaknya disini ya Untuk mahasiswa Kalau tadi ada masalah passwordnya Kok nggak bisa login sih Itu kekang Fedri Kekang Fedri Nomornya di 0821-1674-1010 Di WA aja Nanti sebutkan ya kendalanya apa Misalnya Tidak bisa begin ECL Silahkan ya Sebutkan NPM juga Biar nanti bisa dibantu Sama Kang Fedri Yang recent apa nih Erik Setiawan Mau nggak Erik ya Halo Erik Halo Halo Kamu nanya Boleh Tadi kan udah ganti password situ ya Pak Terus Terus Logout di ECL Nah pas mau login di ECL Pakai password yang situ nggak bisa Pak Kalau pakai password yang lama bisa Oh Coba login lagi Tadi saya barusan sinkronisasi ya Kalau login ke ECL pakai password yang lama bisa Kalau yang baru nggak bisa Tadi Cobain sekarang Cobain sekarang pakai yang baru Kamu ganti passwordnya kapan? Barusan Pak Waduh Iya emang Dia harus disinkronisasi ya Harus disinkronisasi Jadi kalau kalian ganti password Situ harus kontak juga Kang Fedri ya Oh iya Kecuali mau tetap pakai password yang lama Itu silahkan Jadi nggak perlu sinkronisasi Ini saya sinkronisasi dulu Biar kamu ini ya Biar bisa Apa? Login Login ya Sebenernya bisa login ya Pakai yang lama ya Ini mah share screen kamu Share screen saya Oke saya Masih loading Nah coba pakai yang ini ya Pakai Pak password yang baru Eh siapa lagi nih Enggak silahkan yang mau nanya Eh jangan dicara coret ininya Assalamualaikum Kang Ini siapa yang ngomong Waalaikumsalam Kang mohon maaf disini Tapi sinyalnya agak kurang bagus ya Jadi mungkin fotonya nggak kelihatan Apa gimana ini Foto apa? Tapi saya pengen nanya Kang Oh gambar ini Oh gambar ini Share screennya Ya silahkan nanya Saya pengen nanya Berarti nanti kalau misalnya Di situ Unpass itu sendiri kita ubah password kita nih Kan password itu sekarang Apa Tambah-tambahan dari NPM nya Kalau kita ubah gitu Nanti yang di ECL ini Nanti juga ngikutin yang di situ Unpassnya gitu Kang Passwordnya Langsung Otomatis Nggak otomatis Kenapa? Karena harus disinkronisasi oleh Fakultas Jadi kalau kalian ganti passwordnya Kemudian yang di ECL nya Belum bisa login dengan password baru Pakai aja yang lama Nah kami akan Sinkronisasi lagi nanti hari minggu ya Untuk antisipasi Ada yang ganti-ganti password Nah kirakan Sekarang hari ini ya Kalian ganti password dulu aja nanti ya Nanti hari minggu besok Kami akan Sinkronisasi Biar password barunya dari situ Bisa sama dengan Password di ECL nya Gitu Tapi yang penting sekarang Kerjakan dulu Ya sama-sama Kerjakan dulu Kuis dan assignment nya Oke ada lagi Tadi ya Contact center nya Silahkan nanti kalian hubungi Untuk sesi kali ini Saya rasa sudah cukup ya Videonya sudah disediakan juga Mangga Nanti kalau ada kendala-kendala Termasuk tadi Kendala login Bisa hubungi Kang Febri Biar bisa ditangani Kalau gak bisa sama Kang Febri Nanti akan kami teruskan Kepihak pengembang Disini ada Tim dari ECL tadi Sudah hadir Sebelum kita closing Ada yang Ada yang Mau ditanyakan Terakhir Saya pak Maaf yang tadi Ada kendala Internetnya Jadi keluar Terima kasih Tadi saya mau Saya rasa cukup ya Nanti silahkan hubungi Contact center Jika ada kendala-kendala Ya tapi Semoga saya harapkan Sudah bisa semua ya Sudah bisa semua Sehingga nanti hari Senin itu Perkulian pertama Bisa dilakukan dengan lancar Nah Sambil Apa Persiapan untuk yang Hari Senin Silahkan kalian coba-coba aja ya Ada kendala di jalan ya Jadi jangan sampai Ketemu kendalanya nanti hari Senin Karena agak repot Itu saja dari saya Saya ucapkan terima kasih juga Panduannya dari Kang Kusian tadi ya Dari tim ECL yang sudah hadir Saya kembalikan ke Hostnya TGC Belakang TGC TGC masih ada gak disini Kang Sono dari kontrol room Ya itu Gesti dimana Masih ada gak Halo Pak Oh iya halo TGC silahkan TGC Sudah selesai Kalau penjelasannya Mungkin Ada sesi tanya-jawab lagi Pak Sudah Sudah Jadi kita sambil tanya-jawab Sudah Oke Baik Untuk selanjutnya Sebelumnya ada Sesi dari Pak Gunawan Yang menjelaskan tentang Situ Akademik Tentang praktikum Nah tapi Beliau ternyata Sedang ada gangguan Untuk jaringan Nah mungkin bisa Bentar Nah tadi itu Saya sudah share Di Di Instagram Kalau misalkan ada yang Handala login ke situ Itu bisa hubungi TI masing-masing Untuk Untuk praktikum Mahasiswa baru Mahasiswa baru bisa Dicoba untuk Mengontrak dulu Ya sekalian info ya Kalau untuk Teknik informatika Semester 1 Itu gak ada praktikum ya Kalau gunawan masih belum bisa Terkait situnya ya Coba saya bantu ya Jadi untuk situ Akademik itu Bisa akses di AKD Dan UNPASACID Ini alamatnya Ini alamatnya AKD UNPASACID Selas FT Loginnya sama Kayak tadi Sebenarnya Loginnya sama Kayak tadi Misalnya nih 682 Tadi tadi Agus Oke Pak Reta Saya izin Lip ya Pak Ya halo Ini mohon maaf ya Laptop saya sudah habis baterai Saya jangan pakai yang handphone ya Silahkan siapa tadi yang ngomong Sebenarnya suara saya Kedengaran jelas gak Nah username Sama passwordnya Sama KECL tadi ya Kalau yang belum diganti Itu passwordnya Jumlah dari NPMnya Nah di akademik Di situ akademik ini Kalian bisa apa aja Yang jelas Kontrak mata kuliah Ada di sana ya Kontrak mata kuliah Ada di sana Harusnya Untuk yang Angkatan 2021 ini Semester 1 Semester 2 itu Sudah langsung dikontrakkan Tinggal Yang perlu dilakukan adalah Mata kuliah Praktikum ya Kalau praktikum Nanti silahkan Kalian coba Kontrak ya Dan bisa hubungi juga Apa Dikejar tiap rodi ya Apa yang harus dilakukan Atau dosen walinya Nah Jika ada kendala-kendala terkat Itu juga bisa hubungi Yang tadi ya Ya bisa Oke Krishna Terima kasih Jadi bisa hubungi nomor tadi Kang Febri Silahkan nanti Kalau ada kendala Baik situ Maupun ECL Bisa Contact beliau Coba yang masih belum bisa login Bayar buat praktikum Sudah ada panduannya Untuk pembayaran praktikum ya Sudah ada panduannya Silahkan nanti cek IG nya FT Cek IG Fakultas kita Di mana TGST alamatnya Untuk Instagram Instagram Fakultas Teknik itu Fakultas Teknik UNPAS Kita share di situ Fakultas Teknik Untuk Kan dari kemarin itu Masih banyak Masih banyak Bahasa baru Yang menanyakan Kalau Tentang SPD Yang Menunya itu Tidak ada pak Nah Itu tuh Kalian Untuk upload Surat SPD Diktinya Itu di akhir semester Ganjil Nanti akan kita infokan Dan untuk nanti nomor Tadi nomor Tang Febri Nanti akan saya share Di grup Baba Supaya kalian Tidak Perlu saya share lagi Tadi kan mungkin Ada yang ketinggalan Saat sesi yang Menjelaskan Apa namanya Nomor teleponnya Tang Febri Ini saya kasih juga Di chat ya Oh iya Ada beririn ya Ibu wakil Gildekan satu Mangga beririn Jika ada yang mau Disampaikan Cuma itu Masih ada yang Raise hand Atau ada pertanyaan Itu mungkin Mohon Oh iya Yang raise hand Ada Erik Setiawan Ade Agus Sama Darwin Gak tau nih Kalau Erik dan Ade Ini tadi Udah Tinggal satu lagi Darwin Darwin silahkan Iya pak Saya mau nanya nih pak Ini kan Saya Di kursus ini kan Ada kelas Pendidikan agama Ini pak Ini kan saya Terkait saya kan Noni Gitu kan Ini Pendidikan agama ini Saya wajib masuk juga Bagaimana nih pak Nah itu Untung ada Bu Ririn ya Silahkan Bu Ririn bisa Dibantu Setahu saya Matakulnya harus tetap Di kontrak Nanti kamu akan Diberikan tugas Misalnya Ya Prisian Nanti Itu ada Templatenya sendiri Nanti Apa Untuk mengikuti Kebaktian di gereja Nanti secara rutin Nah itu nanti Dikon versi Jadi Nilai mata kuliah Agama Berarti zoomnya Saya Tidak harus Masuk Oh iya Tidak harus Kamu Kalau administrasi Tetap harus kamu klik Gak perlu kamu ikuti Kontennya Makasih ya pak Karena ada urusan Administratif Jadi kalau kita klik Zoomnya itu Baru Kecatat Kehadiran Nah Jangan lupa Diingatkan juga Nanti Ke Dosennya Kamu Mesej aja Nanti dosennya Dosennya Beritahukan Biar Dosennya juga Tahu Jadi Tidak Menyamaratakan Darwin Siapa Makasih ya pak Sama-sama Nah Kemudian Saran saya Cari Kalau misalnya Gak kos ya Kayak Misalnya Anak Merantau ya Ke Bandung Itu ya Silahkan nanti cari Misalnya Kalian Biasanya Kebaktian di gereja Mana Yang kristiani Biar nanti Gak susah lagi Pas Dibutuhkan Administratifnya Bukti bahwa Kamu Mengikuti Kegiatan Di gereja Berarti Ini yang Kelas pendidikan Agama ini Hanya cuma Buat presensinya Aja ya pak Gitu ya Ya Tapi secara konten Kamu tetap harus Laporan juga nanti Laporan Yang Yang dikasih Tugas dari Gerejanya Ya siapa Makasih ya pak Sama-sama Oke Mungkin ada lagi Nanti Darwin Silahkan Detailnya Bisa kontak Koordinator Dikjarnya ya Untuk kontak Persen Dosennya itu Dimana ya pak Kalau dosen Nanti aja Kalau dosennya Tanyakan nanti Di saat kuliah Oh ya Tanyakan saat kuliah Karena memang Etikanya Di kampus Kita gak bisa Kasih nomor dosennya Langsung Nomor dosen itu Harus ditanyakan Langsung oleh mahasiswa Iya sih ya pak Itu yang jelas Nanti coba tanya ya Prosedurnya Ke Dikjarnya Ke kontak Dikjarnya Harusnya pas PKKMB Sudah dikasih Tahu ya Nomor Dikjarnya Iya pak Makasih ya pak Sama-sama Ada lagi yang Raisen Noval Silahkan Ini selanjutnya Ada pertanyaan Halo Noval Silahkan Mau nanya Ya silahkan Ini kenapa ya Saya gak bisa Kontrak kuliah Mungkin boleh Di sunscreen ya Silahkan Share screen aja Biar sama Persepsinya ya Tulisannya Kayak gini Oke Coba saya Cek Oh iya Batas Studi ya Sebentar ya Ada lagi yang Dapat hal yang sama Di menu apa itu Itu KRS Saya ingin ya 5 menit Saya mau Setting dulu Laptop saya Saya mau cas dulu Sebentar ya Biar bisa saya proses Yang KRS ini ya Mangga Ditampung dulu TGST Pertanyaan-pertanyaannya Kalau mungkin Yang mau bertanya Bisa langsung aja Di chat Di kolom Komentar Terus bagi kalian Tadi Masa yang telat Mengikuti Jum Pagi ini Kalian tuh bisa Nanti Ada replaynya Di Youtube Jadi bisa Menyimak Bari awal Kalau misalnya Kalian ada Kebingungan Untuk kontrak KRS itu Kan untuk semester awal Kalian itu sudah di kontrak Nah Kalian minimal harus bayar 25% dulu Untuk pembayaran ini Saya menjawab pertanyaan Dari Dari Desi Putri Nah nanti Akan di share Timeline pembayaran DPP di Fakultas Teknik Untas Kan waktu TKKMD Juga sudah dijelaskan Oleh Pak Tantan Tentang timeline Pembayaran 1 juta Oke untuk Nama Youtube Itu Ovisial Fakultas Teknik Untas Ini Saya kirim Bicat Di gini aja Untuk 25% Totalnya itu Total pembayaran Itu kan 1 tahun Nah Kalian Berarti Hitung saja 25% Dari Biaya Setahun itu Bentar Saya buka dulu Nominalnya Ini Nabilah Ini dari jurusan apa Kalau boleh tahu Iya Untuk Menjawab pertanyaan Dari Najwa Ini tuh Untuk praktikum Tetap bayar Jadi Biaya DPP itu Di luar dari Biaya praktikum Najwa ini Malih si KRS Nanti Kita langsung Sergin Iya Iya Kalau Kalau Tunggu lagi Tunggu lagi Yang tadi Saya menjawab pertanyaan Dari yang tadi Nabilah Yang Jurusan Tektang Itu 25% Berapa kan Tektang itu Tahun ini Satu Satu Semesternya 10.250.000 Nah Itu tuh 10.250.000 Itu Itu Biaya 50% Jadi Dibagi dua saja Untuk Biaya 25% Untuk Ini menjawab pertanyaan Dari Mohamad Najiril Ini menjawab pertanyaan Cara bayar praktikum Gimana Untuk Cara Pembayaran praktikum Sudah di Share di Instagram Fakultas Teknik Di postingan Itu sudah ada Kalau kalian Kalau kalian mau Buka highlight Yang pembayaran Itu ada Pembayaran DPP Sama Sama Pembayaran Praktikum Jadi kalian bisa Cek saja Sendiri Lata caranya Tadi Noval Silahkan Dicoba Lagi Diklik Lagi Cari Di KRS Lagi Coba Pilih Sudah Itu sudah Terlihat Sudah ada Itu Bahasa Inggris Sudah ada Praktikum Kimia Dasar Berarti yang Awal Sudah ada Paketnya Begitu Jadi Kalau untuk Tingkat 1 Harusnya Sudah Langsung Otomatis Oleh Sistemnya Kalian Langsung Kontrak Matakulnya Tingkat 1 Mungkin Itu saja Terima kasih Oke Sama Sama Ya Mungkin Mungkin ada Lagi Tadi saya Cek Ada 2 Orang Yang Gak Bisa Isi KRS Karena Batas Studinya Belum Diset Sudah saya Update Jadi Harusnya Sudah bisa 2 Orang Terima Tidak Yang lain TGST Tadi sudah Ditampung Pertanyaannya Saya Coba Join Lagi Lewat Laptop Oh iya Pak Kalau dosen Walinya Belum keluar Kalau belum Ada di Profil Kalian Itu Berarti Belum Terima kasih Silahkan ada lagi yang lain Saya Konek dulu ya Via Laptop Ya Terima kasih Oke Silahkan Mumpung Belum Kita Close ya Terkait Dengan Situ Akademik Kalau Untuk Mata Kuliah Semester Semester Satu Harusnya Sudah Terkontrak Semua Terkontrak Semua Terkait Tadi Ada Biaya Praktikum Karena Memang Praktikum Itu Tidak Termasuk Kedalam SPP Atau DPP Ya Silahkan Ada lagi Yang lain Terima kasih Halo 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 ini sepi amat Halo Halo Pak ya ini ada yang tidak bisa npm-nya 21333 sebentar nggak jelas suaranya tadi ada suara yang lain apa nggak masuk akal Halo ini yang tadi npm dari teknik informatika yang displaynya titik bisa ini untuk menjawab pertanyaan dari Mutia Fauzia pembayaran praktikum itu hanya bisa melalui bank mandiri melalui menu transfer nah kalau misalkan bank bank non-mandiri juga melalui menu transfer tapi tidak bisa langsung ke kampus harus pakai nomor VA bank mandiri VA itu virtual account ya virtual account ya untuk teknik informatika itu untuk tahun ini tadi sudah dijelaskan tidak ada biaya trafik hukum DPP itu udah termasuk biaya ya DPP itu termasuk biaya mata kuliah yang diambil tapi DPP itu tidak termasuk biaya trafik tim untuk konfirmasi pembayaran DPP itu nanti akan tersinkron secara otomatis di situ jadi disimpan saja untuk bukti pembayaran pembayaran DPP-nya nah ya sekalian kalian bisa cek di dpp.untas.ac.id oke ada lagi yang lain SKS 0 berarti tidak ada praktikum ya ini akmal kalau tidak ada praktikum berarti tidak perlu membayar biaya praktikum ada suara ayam disana ada yang raise hand silahkan Adel Adel dulu ya silahkan Adel Adela silahkan walaikumsalam ya silahkan maaf izin bertanya saya udah ngeliat jadwal perkuliahan di situs UNPAS-nya nah pas waktu saya lihat hari Senin itu kan udah mulai mulai materi tapi disitu saya kelasnya ada dua Pak ada kelas B sama ada kelas C nah itu jadwalnya juga bentrok sebaiknya bagaimana ya Pak NPM-nya berapa ya biar saya lihat NPM-nya 21-30-288 tangan ya ya sebentar adela pramesti ya yang mana yang double-nya yang mana yang jadwal hari Senin mata kuliah pertama yang matematika sama fisika dasarnya Pak disini cuma satu ya di KRS-nya ntar KRS-nya skadwal oke 21 matematika ya ada matematika ya terus sama fisika dasar Pak saya udah ngajuin perpindahan kelas tapi belum di ACC juga Pak yaudah tuh kalau gitu Pak kamu tinggal hubungi kamu ngajuin kemana perpindahan kelasnya ke Dikjar di itu situs UNPAS-nya ada kolom buat pengajuan pindah kelas saya baru di situ aja pengajuan kelas yaudah itu tinggal kamu tunggu aja nanti kalau minggu belum apa atau sore lah ya sore masih belum belum pindah kamu silahkan ke ini kontak Dikjarnya ya koordinator Dikjar masing-masing ya pakai jadwal ya oh iya siapa nomornya ada kan waktu PKK Mb Prodi harusnya udah tau ya nomor kakak kelas pembimbing Prodi-nya masing-masing Pak oh boleh itu bisa kamu kontak juga nanti biar pembimbingnya yang bantuin kontak ke Prodi ya karena untuk pindah jadwal itu oleh Dikjar ya koronator Dikjar Pak mohon maaf kalau misalnya di situs UNPAS-nya udah pindah kelas misalnya saya jadi kelas C udah tertata itu udah langsung ke e-learningnya udah soalnya tadi saya lihat di e-learningnya juga udah tersedia jadwal saya di situ Pak yang kelas apa kelas B-nya yang kelas B sama kelas C-nya oh iya nanti ini ya Pak sebentar ini saya lihat nanti kita sinkronin lagi ya jadi kalau masih misalnya gini untuk pindah jadwalnya kamu silahkan hubungi Dikjar ya kemudian kalau sudah dipindahkan jadwalnya kamu konfirmasi lagi ke Kang Febri ya Kang Febri mohon maaf Pak kalau nomernya sendiri bagaimana Pak kan tadi ada di pabrik untuk Ece iya iya Pak siap Pak gitu ya jadi mindahin jadwal itu di situ akademik nanti ke koronator Dikjar kemudian kalau itu udah bener nah urusan untuk ECL-nya nanti silahkan lapor ke ini ke Kang Febri ya biar disinkronkan begitu prosedurnya ya oh iya terima kasih banyak Pak sama-sama Wassalamualaikum Waalaikumsalam ini satu Nazwa ya iya Pak ini mau nanya itu kan disini ada grup itunya grup mata kuliahnya kan itu harus masuk iya Pak masuk grup gitu kalau kamu nggak mau ketinggalan informasi ya masuk tapi ini ada yang nggak ada itu gimana ya Pak ada yang nggak ada ada dia yang nggak ada grupnya gitu loh oh mata kuliahnya belum di create grupnya nah kamu tunggu aja karena pembuatan grup WA itu dia Pak otomatis ya dari situ akademik nanti create grup WA nah kalau belum dapet itu belum diproses aja belum masuk antriannya gitu gitu tunggu aja di sini kan ada jadwal kuliah masih bisa berubah itu tuh harinya yang berubah apa gimana ya Pak bisa harinya bisa jamnya aja gitu ya jadi ada ada kemungkinan dua-duanya berubah gitu ya oh gitu kayak tadi tuh kayak yang tadi siapa apa tadi siapa namanya sebelumnya Adela ya Adela itu kan ada yang bentrok bisa jadi nanti kalau semua satu kelasnya dipindahin jadwalnya kan jadi bisa berubah ya jadi mungkin harinya berubah atau hari dan jamnya berubah oh iya Pak ya kan saya di teknik perencanaan wilayah dan kota nih itu satu kelasnya dibagi lagi apa tetap itu aja orangnya Pak PWK hanya satu kelas Pak bareng terus ya oh gitu enak tuh koordinasinya ya ya ada lagi yang lain boleh minta info tadi yang belum ada WAG nya mata kuliahnya apa jurusannya oh iya tadi Maswa Pancasila keluarga negaraan sama bahasa Inggris Prodi nya apa ya PWK oh PWK oke nanti saya confirm dulu berarti tadi apa tadi PWK ya PWK bahasa Inggris terus bahasa Inggris Pancasila sama keluarga negaraan Pak udah makan itu beda mata kuliah Pancasila dan keluarga negaraan itu beda ya beda di sini Pak beda beda dua mata kuliah satu semester belum ada grup ya iya Pak kayaknya emang masih antrian ya saya juga ngajar berapa kelas itu baru satu ya yang kebuat silahkan ada lagi yang lain ini oh yang resennya sudah saya izin pertanya silahkan Nandita iya Pak untuk jurusan teknologi pangan di sini saya belum ada grouping WLG-nya gimana Pak belum ada semua nah sama kayak yang tadi berarti temenmu sudah ada belum belum ada Pak sama belum ada ya berarti ditunggu aja ya semua ya kalau TP semua belum ada ya mungkin kalau ini Pak cerita kalau belum terundang juga nanti bisa bisa dilihat di itu ya TGST ya di Instagram ya oh iya di Instagram teknik itu nanti ada link masuk grup ya di beranda e-learning ada di yang LMSFT tapi tapi belum dipasang di yang sini kayaknya di IG aja Bu ya ya di IG ada itu silahkan cek di IG nanti itu biasanya TGST upload link grup WA-nya link grup WA-nya jadi kalian bisa klik langsung aja link itu sama aja dan pastikan nomor handphone-nya benar nanti kamu tunggu nomor handphone-nya salah oke nanti bagi mahasiswa baru yang ya TGST ya Pak untuk yang tadi melanjutkan dari Bu Ririn nanti akan saya share link WA-grup untuk semua mata kuliah jadi bagi kalian yang belum masuk ke mata kuliah tertentu kalian bisa langsung masuk aja ke link itu nanti saya share di grup lain ya jadi kalian jangan dulu live dari grup lain oh ada grup lain juga ya iya sudah dibuat Pak oke ada lagi yang lain Zahran mau nanya Zahran semoga semoga udah bisa ya akses situ akademiknya kemudian akses ECL-nya kenapa? karena tadi ECL hari ini ada assignment dan sudah lewat ya kalau untuk quiznya ya 10.35 tinggal assignment-nya yang upload foto selfie bareng keluarga kalau nggak ada yang sekarang boleh yang kemarin atau kalau nggak sekarang udah nge-course udah jauh video call sambil di screenshot ya kayak kata temannya tadi itu kemudian untuk situ akademik kalian sudah sudah harusnya sudah bisa masuk semua ya dan disana sudah kelihatan jadwal kuliahnya hari apa dan jam berapa jadi di ECL sama nanti jadwal kuliahnya ya hari apa dan jam berapa nah selama daring ya kita semuanya nanti fokus ke ECL fokus ke ECL walaupun nanti di akhir itu data-data dari ECL akan disinkronisasi dengan situ akademik gitu ya Bu Rilin ada lagi yang mau ditambahkan Bu cukup Pak cukup terima kasih banyak silahkan tadi yang nomor Kang Febri ya di apa di sebentar saya tampilkan lagi BC BC ada yang kelewatan boleh di screenshot ya ini terkait dengan situ maupun apa dengan ECL ya begitu oke baik TGST saya kembalikan ke TGST oke baik untuk sesi hari ini mungkin cukup nanti kalau misalkan terima kasih ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di line tanya di grup aja soalnya kalau misalkan nanti lewat PC nanti takutnya ada yang nggak terjawab gitu oke terima kasih Pak Tirta terima kasih Bu Rilin dan tim ECL saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh